What's up Esco fans, welcome back to Time Out Lancar so far? Lancar insya Allah tahun ini lah Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu nih pengantin baru nih Jadi puasa pertama bersama istri gimana nih? Ya seneng sih Rock, maksudnya tahun kemarin kan gue bingung nih mau sahur apa tahun ini ya bisa dimasakin lah jadi enak lah Masakan pertama apa tuh? Masakan pertama tuh kemarin soto kalau gak salah Nah dih kan kadang lagi bulan puasa lu masih latihan bersama tim Pelita Jaya Ya gue yakin di luar sana pun banyak sekali pemain-pemain yang juga masih latihan saat bulan puasa ini Gue pengen minta tips-tipsnya sih dari lu sih Pertama lu itu kalau pagi biasanya makan dan minumnya seberapa banyak sih? Gue makan justru ini sedikit Rock, karena gue kalau yang nasi malah sedikit gue Yang gue banyakin tuh buah sama air putih sih harus banyak sih Kalau air putih gak banyak gue lemes rasanya tuh lemes gitu Terus buah sih banyak gue paling apel, jeruk gitu-gitu sih Tapi kalau air putih nih kan lu bilang harus minum banyak Lu seberapa banyak sih minumnya kalau pagi tuh biasanya? Gue satu botol, satu botol aqua gede tuh Aqua gede sama satu gelas itu udah, itu pagi tuh sahur Jadi gue pas gue siang udah kencing mulu tuh Jadi udah beser lah kalau gue siang udah beser terus lah ya Pokoknya minum banyak pasti apalagi kan gue keluar keringat banyak nih Kalau gue kan orangnya keringatan banget Kalau latihan juga gue bisa ganti baju sampai dua kali Makanya gue harus minum banyak Ntar kalau pas maghrib selesai kan masih latihan tuh Paling gue minum air putih dulu Abis itu ntar pas di rumah baru gue ajar lagi air putih Gertanya kalau buah itu karbohidrat gak sih? Jadi kan kalau lu mau energi kan biasanya karbohidratnya harus banyak ya? Iya karbohidratnya harus banyak ya? Iya karbohidratnya harus banyak nasi sih seharusnya Cuma gue jarang kalau misalnya sahur nasi ini penuh banget loh perut Rasanya gak enak gitu Makanya gue banyakin buah sih biar seger aja gitu Tapi ada trik lainnya gak misalnya kayak lu tidur siang gitu Atau istirahat gimana gitu Atau lu mungkin atur larinya lebih santai gitu Ya kebetulan sih gue kan pas apa namanya puasa ini Kebetulan gue kemarin habis cek lutut dan gue harus istirahat dua minggu Jadi kebetulan banget gue bisa rest Tapi gue tetep ke lapangan nembak-nembak Terus gue abis itu pas di gym gue tetep ngelakuin program Sama aja sih sebenernya Kalau misalnya sebelum latihan tuh gue tidur Oke Tidur dulu satu jam atau dua jam Baru gue berangkat siap-siap langsung deh guys Eh pernah gak sih Dike udah latihan gitu? Aus banget gitu Pernah sih Rockwood Jujurnya gue Ada pengalaman gak ada pengalaman dong ceritanya? Gue tahun pas timnas tuh Timnas yang latihannya lumayan tuh dribble segala macem Ini tahun timnas tahun? Tahun kemarin Tahun kemarin Tahun kemarin ASEAN Games Waduh gila seret banget kan Ya mau gak mau dong terpaksa daripada kita Apa namanya tepar Ini kan udah minum aja deh Gapapa lah Itu kan sebagian dari pekerjaan Jadi ya udahlah Itu tahun lalu bukannya pas di Amerika ya? Tahun lalu Pas dia Oh tahun lalu Gue latihan nama Raul sorry Gue latihan nama Raul tuh pagi Oke Jadi udah aduh Udah capek banget Jadi anak-anak lagi berangkat ke Amerika Gue Lo gak ikut ya? Gue lagi MCL waktu itu Gue inget kayaknya Sandi cerita sama gue tuh Disana puasanya lumayan lama lah Soalnya kan gelapnya lama ya disana ya Itu pasti Wah itu gue gak bayangin Apalagi latihan disana intensitasnya Waktu itu Di Sports Academy kayaknya Itu juga lumayan kenceng ya pasti ya Tapi nih Selama bulan puasa ini Kayaknya kan aplikasannya Menunya agak lebih enteng ya Kayak menu latihannya ya Ya lebih enteng jauh sih Kalau misalnya tahun lalu Sama Cuman tahun ini tuh light banget sih Musuhnya light Udah enak banget tahun ini sih Tapi Cuman Intense latihannya Intense ya tetep ya Tapi Pelita Jaya ini kayak tim paling pertama latihannya Kayak tim lain belum ada yang latihannya Ya karena mengingat hasil tahun lalu Rom Kita kan ya Kita harus berbenah lah Secara individu maupun tim ya Ya udah kita ngelakuin yang sebisa kita gitu sih Kan Adi kan mungkin musim lalu banyak yang nanya ya Wah Adi kok mainnya dikit banget Tapi ternyata memang ada masalah dengan cedera ya dia Nah untuk musim mendatang ini Kira-kira boleh diupdate gak nih kondisinya Adi ini bakal 100% atau gak sih Menghadapi musim IBL yang mungkin masih lama juga kali ya Mungkin masih 3 bulan atau 4 bulan lagi Gue Ya gue sih berharap ya Rok ya Ya Tahun lalu gue ngerasain banget kaki gue tuh ya Kurang sehat lah gitu Oke Karena gue Operasi 2017 Dan kebetulan cederanya ini Ya gak biasa gitu Oke Dijelasin aja cedera kira-kira Apa namanya cedera gue tuh sama kaki kochio bel cartilage Jadinya tuh Butuh proses pemulihan yang agak panjang Dan gue juga harus Strengthening Waktu itu tuh Gue rada skip tuh Strengthening Karena udah enak kaki ini mulai ya Oke Udah enak tiba-tiba pas mau play off Kaki gue mulai berasa lagi Nah udah tuh Wah PR gue strengthening berarti mulai sekarang gitu Makanya Gue mesin lalu sadar banget Bahwa ya kondisi badan tuh penting banget sih Kondisi badan gitu Jadi gue harus shape terus gitu Gue sedih banget Tapi gue nungguin banget nih duetnya Adi Pratama sama Andakara Pras Tawa ya Itu Di play off tuh gue mengharapkan dua pemain itu bisa main bareng ya Tapi Menurut lu satu musim bermain sama Pras Ini temen lu dari kecil ya kayaknya? Dari Popnas Jadi lu Akhirnya gimana pengalaman bermain dengan Pras satu musim kemarin ini? Kemarin sih gak terlalu banyak ya Jujur aja gue sih Ya apa namanya Excited lah Satu tim lagi sama Pras gitu Dan Tapi ya Belum maksimal gitu Dan Ya gimana caranya Nanti season depan kita bisa maksimal berdua Bisa jadi tumpuan buat Pelita Jaya Gak gue doang sih Ada Tino, ada Ragil Ada yang senior-senior ada gitu Ya gue harap sih Pelita Jaya Bisa bertumbuh gitu nanti tahun depan Udah diajak makan Momo Paradise loh Pras Raja Momo Paradise tuh ya? Gue nyobain tapi enak banget nih Momo Tolong dong kirimin voucher dong ke rumah gue Kupon apa gitu Biar diskon gitu gue makan di Momo Enak banget asli Tapi mahal-mahal Itu Ya dua bulan sekali tapi worth it sih Bikin vlog? Belum ada bikin vlog bareng juga nih? Gue kemarin tuh Ya itu Rok Gue sibuk Gue usaha kan baru bikin usaha lagi Usaha apa nih boleh dibilang? Gue kemarin tuh lagi Tas sih Tas lagi Gue kenceng lagi tas Tas apa nih? Selempang apa? Iya waist back Terus sama Sama apa namanya Light sleeve Jadi gue Ah yaudah vlog ntar dulu lah Gue pengen sih sebenernya Cuma Gue tuh vlog karena Pas timingnya Ketemu orangnya aja gitu Gitu sih Tapi lu pernah kepikiran gak sih Jadi stand up comedian kan Lu nongkrong-nongkrongnya Ma anak-anak stand up comedian ini Kayak Uus Gitu gue liat-liatnya Tapi lu kayak natural gitu Kayak gue liat lu Bikin jokes tuh lumayan natural gitu ya Pernah sempet kepikiran gak gitu? Belang lu Eh Uus Gue dong sekali dong open mic gitu Gua Gua jujur aja loh Kalo kayak gitu Pede gua belum disitu gitu Cuma kalo disuruh-suruh Misalnya jadi cameo gitu Di Jadi cameo dong sedikit Oh boleh 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 Gue kadang-kadang Kayak gitu-gitu seneng Karena Lumayan lah Eh waktu itu gue nonton lu Video di Youtube Sama apa tuh Yang satu lagi tuh Yang lumayan gede juga tuh Komedia lu Mungkin berdua deh Di restoran atau apa tuh Yang ada pelayan Cina apa Pelacin apa apa tuh Oh Ghibah Ghibah Itu bisa sama Ghibah Ghibah waktu itu tuh ceritanya Apa mau udah kenal sama Ghibah ya Jadi kan itu Host Ghibah kan stand up comedian kan Emang orang-orang itu stand up comedian Nah Ghibah ini ngangkat Ngomongin temen Nah kalo dibahasnya kan seru kan Apalagi ruang lingkungan kita kecil gitu Jadi udah tau cerita Beredar Ya udah Kata-kata mereka Ya udah di Jadi bahan aja ya Udah lah Apa salahnya lagian toh Nggak nyebut nama gitu Kalau gue sih sih nggak berani Itu yang gitu-gitu Padahal sih pengen Cuma nggak berani kalau gue Dan yang terakhir nih Ini kan lagi bulan puasa nih Ada acara kan yang bakal dibuat sama Apa komunitas lo Depok Nation Depok Nation sih Masih berjalan tetep latihan Ini mau anniversary lagi Juni tanggal 20 Kayaknya sih mau ngadain acara Cuma kebentur lebaran ya Mungkin setelah lebaran Gue pengen bikin 1-1-1 sih Waduh 1-1 antar apa nih? Antar pelajar SMA, SMP Gue pengen bikin sih Kan waktu kemarin 3 on 3 3 on 3 udah Ah udah terlalu banyak 1-1-1 seru nih kayaknya Dan Ya lumayan sih atensinya juga Anak-anak Depok Nation juga Kalau latihan juga seneng banget 1-1-1 gitu ya udah Gue jadikan aja Boleh juga tuh Jadi make sure tuh follow semua tuh Instagramnya Depok Nation apa tuh? Depok Nation Oke siap di Thank you ya Puasa yang lancar ya Jangan sampai batal ya Sekali lagi kepada semua temen-temen Yang merayakan Selamat menulaikan ibadah puasa Semoga lancar ya Yang olahraga Jangan ada yang bolong juga So guys thank you banget yang udah nonton Jangan bantuk like Jangan bantuk komen And jangan bantuk subscribe Subscribe juga channel sebelah gue Adi ini jangan lupa di subscribe gue channelnya So thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace Peace Poops 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 To